Terima kasih buat para penonton yang sudah klik video ini Saya doakan semoga yang sudah subscribe diberikan rejeki yang melimpah, dipanjangkan umurnya Dan yang belum punya pasangan, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya Jangan lupa berikan komentar terbaik Anda Cari tempat ternyaman kalian, dan siapkan mental kalian karena ceritanya akan dimulai Di suatu desa yang tenang dan asri di daerah Wonogiri, hiduplah seorang wanita bernama Rahma Rahma adalah istri dari Bandi, seorang karyawan toko sembako yang dikenal baik hati dan rajin bekerja Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun cukup nyaman untuk mereka jalani kehidupan sehari-hari Meski hidup sederhana, Rahma dan Bandi selalu merasa bahagia dengan apa yang mereka miliki Mereka saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah yang diambil Bandi adalah sosok suami yang bertanggung jawab Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi ke toko sembako tempat ia bekerja, dan pulang saat senja mulai turun Meskipun gajinya tidak seberapa, Bandi selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya Di rumah, Rahma pun tak kalah sibuk Ia adalah ibu rumah tangga yang telaten, merawat rumah dan membesarkan anak mereka, seorang bocah perempuan yang ceria dan cerdas Kehidupan mereka berjalan dengan tenang, seolah-olah tak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kecil mereka Namun, seperti pepatah mengatakan, hidup tak selalu berjalan mulus Ketika anak mereka mulai beranjak besar dan siap memasuki sekolah dasar, kebutuhan keluarga mulai meningkat Rahma dan Bandi sadar bahwa pendidikan adalah hal yang penting, namun biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan Awalnya, Rahma mencoba mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih ketat Ia mengurangi pengeluaran di sana-sini, berusaha menabung sedikit demi sedikit dari uang yang Bandi bawa pulang setiap bulan Namun, meskipun sudah berhemat, uang yang mereka kumpulkan tetap saja tidak cukup untuk menutupi biaya masuk sekolah, seragam, buku-buku, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk putri kecil mereka Disinilah ujian kehidupan mulai datang Rahma merasa gundah, sementara Bandi semakin sering terlihat termenung Keduanya mulai merasa cemas akan masa depan, namun mereka tetap berusaha tegar di hadapan satu sama lain Bagaimanapun, mereka harus menemukan cara agar anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa mengorbankan kebahagiaan keluarga kecil mereka Kehidupan Rahma dan Bandi, yang dulunya penuh tawa dan canda, perlahan mulai diselimuti oleh kekhawatiran Mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah Namun, dalam hati kecilnya, Rahma tetap percaya bahwa dengan cinta dan kebersamaan, mereka akan mampu melewati semua rintangan yang menghadang Ini adalah awal dari sebuah perjalanan penuh tantangan, di mana cinta, ketabahan, dan kepercayaan satu sama lain akan diuji seiring berjalannya waktu Seiring dengan itu, Rahma mulai mencari cara untuk membantu suaminya menambah penghasilan Ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, mereka akan mampu melewati masa-masa sulit ini bersama Dalam kesederhanaan dan kebersamaan, Rahma dan Bandi bersiap menghadapi setiap ujian yang datang dengan hati yang kuat dan harapan yang tak pernah padam Hari-hari di rumah Rahma dan Bandi semakin dipenuhi kecemasan Bukan hanya soal biaya pendidikan anak mereka, tetapi juga tumbukan hutang yang semakin menggunung Setiap malam, Rahma sering terjaga, memikirkan bagaimana cara mereka bisa keluar dari kesulitan ini Ia tahu Bandi sudah melakukan yang terbaik, bekerja keras setiap hari Tetapi penghasilan Bandi dari toko sembako tetap tak mampu menutup semua kebutuhan Suatu malam, saat Rahma duduk sendirian di ruang tamu, sebuah ide terlintas di pikirannya Ia pernah mendengar dari tetangganya tentang bekerja di luar negeri, sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Malaysia Gaji yang didapatkan di sana cukup besar, bahkan bisa membantu melunasi hutang-hutang mereka dengan cepat Namun, ide ini bukan tanpa resiko Rahma tahu bekerja di luar negeri berarti harus berpisah dengan keluarganya, meninggalkan anaknya yang masih kecil Dan juga Bandi yang selama ini selalu berada di sisinya Rahma merasa dilema Di satu sisi, ia tak ingin meninggalkan keluarganya Namun di sisi lain, ia tak tahan melihat Bandi bekerja keras sendirian dan keluarganya terus berada dalam tekanan ekonomi Setelah berhari-hari memikirkannya, Rahma akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan niatnya kepada Bandi Pada suatu malam yang tenang, setelah anak mereka tertidur, Rahma dan Bandi duduk berdua di ruang tamu Dengan hati-hari, Rahma mulai membuka percakapan Bang, aku sudah lama memikirkan ini Kita punya banyak hutang, dan uang yang kita kumpulkan tak cukup untuk biaya sekolah anak kita Aku tahu abang sudah bekerja keras, tapi aku ingin membantu Rahma berhenti sejenak, menatap wajah Bandi yang tampak lelah, namun penuh perhatian Apa maksudmu, Rahma, tanya Bandi lembut, meski dalam hatinya ia mulai merasa cemas Aku ingin pergi ke Malaysia, Bang Bekerja di sana sebagai TKW Aku dengar dari tetangga, gajinya cukup besar Aku pikir, dengan bekerja di sana, kita bisa melunasi hutang-hutang kita lebih cepat Dan juga mengumpulkan uang untuk pendidikan anak kita Nah, Rahma menjelaskan dengan suara yang bergetar, berusaha menahan air mata Bandi terdiam Ia tak pernah membayangkan harus berpisah dengan Rahma untuk waktu yang lama Baginya, Rahma adalah penopang hidup, teman, dan ibu dari anaknya Namun, ia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Rahma adalah benar Situasi mereka semakin sulit, dan mungkin ini adalah satu-satunya jalan keluar Setelah beberapa saat merenung, Bandi menghela nafas panjang Kalau itu memang yang terbaik untuk kita, aku tak akan melarangmu, Rahma Tapi, kamu harus janji untuk berhati-hati di sana Jangan pernah lupa bahwa aku dan anak kita akan selalu menunggumu pulang Mendengar kata-kata Bandi, air mata Rahma pun tak terbendung Ia tahu keputusan ini berat, tapi ia juga merasa lega karena mendapatkan dukungan dari suaminya Mereka berdua berpelukan erat, menyadari bahwa cinta mereka harus kuat untuk melewati ujian ini Keesokan harinya, Rahma mulai mengurus segala persyaratan untuk bekerja di Malaysia Ia pergi ke agen tenaga kerja, mengumpulkan dokumen, dan menjalani pelatihan di PT selama beberapa minggu Meski hatinya sedih setiap kali mengingat akan berpisah dengan keluarga, Rahma berusaha tegar Ia tahu ini adalah keputusan yang harus diambil demi masa depan mereka Beberapa minggu kemudian, hari keberangkatan pun tiba Di bandara, Rahma memeluk Bandi dan anak mereka dengan erat, berusaha menahan tangis Aku akan segera kembali, Bang Tolong jaga anak kita baik-baik Bandi hanya menganggup, matanya pun berkaca-kaca Kami akan selalu menunggumu, Rahma Selamat jalan, semoga Allah selalu melindungimu Dengan langkah berat, Rahma akhirnya berjalan menuju pintu keberangkatan Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan, kebahagiaan dan kesedihan Ia menolak sekali lagi, melihat Bandi dan anaknya yang melambaikan tangan Sebelum akhirnya menghilang di balik pintu keberangkatan Rahma terbang ke Malaysia, membawa sejuta harapan dan doa Meski perpisahan ini terasa begitu berat Ia yakin bahwa semua pengorbanan ini akan membawa kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya Di negeri yang jauh, Rahma siap menghadapi segala tantangan Demi cinta dan masa depan keluarganya Setelah perjalanan panjang dan melelahkan Rahma akhirnya tiba di Malaysia Namun, sesampainya di sana, ia belum langsung bekerja Rahma masih harus tinggal di agensi PT tempat ia didaftarkan Menunggu jemputan dari majikan yang akan mempekerjakannya Hari demi hari berlalu, Rahma terus menunggu dengan sabar Meskipun rasa cemas seringkali menghantuinya Setiap pagi, ia terbangun dengan harapan bahwa hari itu adalah hari di mana majikannya akan datang Namun, hari-hari itu berubah menjadi minggu Dan sebelum ia menyadarinya, sudah sebulan berlalu Waktu yang berjalan lambat, ditambah dengan suasana yang asing di negeri orang Membuat Rahma merasa semakin gelisah Meski begitu ia tetap tegar mengingat tujuan utamanya keluarganya yang menunggu di kampung halaman Berharap kabar baik darinya Suatu hari, saat Rahma hampir kehilangan harapan Seorang pria muda datang ke agensi tempat Rahma tinggal Pria itu mengenalkan diri sebagai keponakan dari majikan Rahma Maaf, Makcik Saya datang untuk menjemput Makcik ke rumah majikan Makcik Selama ini, Makcik harus menunggu lama karena ada urusan keluarga yang mendadak Ucapnya dengan sopan Rahma merasakan perasaan lega bercampur cemas Di satu sisi, ia bersyukur akhirnya akan memulai pekerjaannya Namun di sisi lain, rasa takut tetap menghantui hatinya Ia tak mengenal siapapun di Malaysia Dan pria muda di hadapannya pun masih asing baginya Namun, Rahma sadar ia harus berani Ini adalah jalan yang telah ia pilih Dan ia sudah berada jauh dari rumah Tak ada jalan kembali Setelah mengemasi barang-barangnya Rahma mengikuti pria muda itu Dalam perjalanan menuju rumah majikannya Rahma hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar Sepanjang perjalanan, ia tak bisa berhenti memikirkan berbagai kemungkinan bagaimana jika majikannya galak Bagaimana jika ia tak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik Namun, Rahma segera menenangkan dirinya Ia harus kuat, demi masa depan keluarganya Setelah perjalanan yang cukup panjang, mobil yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar Saat Rahma turun dari mobil, ia terkejut melihat ukuran rumah majikannya Bangunannya megah, jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan Halaman depannya luas dengan taman yang tertata rapi Dan di sana-sini terlihat hiasan-hiasan yang menandakan kemewahan Ketika Rahma melangkah masuk ke dalam rumah, perasaan tatjubnya semakin bertambah Di dalam, rumah itu dihiasi dengan perabotan mahal dan dekorasi mewah Segalanya tampak begitu indah, namun juga membuat Rahma merasa kecil dan canggung Ia sama sekali tak menyangka akan bekerja di rumah sebesar ini Namun, rasa kaget Rahma belum berakhir Saat keponakan majikannya menunjukkan tempat tinggalnya di rumah itu Rahma bertanya, berapa banyak pekerja di sini? Pria itu tersenyum dan menjawab, makcik hanya satu-satunya pembantu di sini Jawaban itu membuat Rahma semakin terkejut Rumah sebesar ini, dan hanya ada dia seorang diri untuk mengurusnya? Pikiran itu membuatnya merasa kewalahan Namun, Rahma tahu ia tak punya pilihan lain Ia sudah jauh dari rumah, dan ini adalah pekerjaan yang harus ia lakukan Keponakan majikannya lalu memperkenalkan Rahma kepada majikan perempuannya Seorang wanita paruh baya yang bernama Akilah yang terlihat anggun dan berwibawa Wanita itu memandang Rahma dengan tatapan yang tajam namun tenang Kamu Rahma? Ya Saya berharap kamu bisa bekerja dengan baik di sini Rumah ini besar, dan saya butuh seseorang yang bisa menjaga kebersihannya dengan baik Rahma hanya bisa mengangguk sambil menahan perasaan cemas di dadanya Ya, bu Saya akan berusaha sebaik mungkin Hari-hari pertama Rahma di rumah majikannya terasa sangat berat Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, pekerjaan baru, dan tuntutan yang tinggi dari majikannya Setiap sudut rumah harus bersih dan rapi, dan meskipun tubuhnya lelah Rahma tetap berusaha memenuhi harapan majikannya Malam hari, ketika akhirnya ia bisa merebahkan diri di tempat tidurnya yang sederhana Rahma seringkali merasa rindu dengan rumah dan keluarganya di desa Namun, ia selalu menguatkan hati Di tengah kemewahan rumah majikannya, Rahma tetap berpegang teguh pada tujuannya Untuk melunasi hutang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya Bulan demi bulan berlalu, dan Rahma mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di rumah majikannya yang besar dan mewah Namun, kebiasaan itu bukan berarti pekerjaan menjadi lebih mudah Setiap hari, Rahma harus berjuang menjaga kebersihan rumah yang begitu luas Majikannya, seorang wanita paruh baya yang perfeksionis, mengharuskan segala sesuatu bersih tanpa celah Tak boleh ada debu yang terlewat, tak boleh ada sudut rumah yang tidak rapi Setiap pagi, Rahma bangun lebih awal untuk memulai rutinitasnya Ia membersihkan ruang tamu yang besar, menyapu halaman yang luas, dan memastikan semua perabotan bersih dan berkilau Meskipun tubuhnya sering lelah dan tangannya terasa kaku karena pekerjaan berat, Rahma selalu berusaha melakukan yang terbaik Ia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa membuat majikannya marah Tahun-tahun berlalu, dan Rahma menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang melelahkan Namun, dibalik semua itu, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya kerinduan yang mendalam terhadap keluarga yang ia tinggalkan di kampung halaman Selama dua tahun pertama di Malaysia, Rahma tidak bisa menghubungi keluarganya Tidak ada kesempatan untuk menelepon, apalagi mengirim pesan Rahma takut jika ia menghubungi mereka, ia akan semakin merindukan rumah dan mungkin tidak bisa bertahan di negeri orang ini Setiap malam, sebelum tidur, Rahma selalu teringat wajah suaminya, Bandi dan anaknya yang kini sudah besar Ia bertanya-tanya, apakah mereka baik-baik saja? Apakah Bandi bisa mengurus rumah tangga tanpa dirinya? Bagaimana anaknya di sekolah? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu membayang di benaknya, namun Rahma terus menahan diri untuk tidak menghubungi mereka Takut kabar buruk akan meruntuhkan semangatnya Namun, pada suatu hari, Rahma tak bisa lagi menahan rasa rindu dan kekhawatirannya Dengan izin majikannya, ia akhirnya bisa menelepon keluarganya di Indonesia Saat mendengar suara Bandi di telepon, Rahma tak kuasa menahan air mata Ternyata, selama ini, keluarganya baik-baik saja Bandi dan anaknya menjalani kehidupan mereka dengan tegar meskipun tanpa kehadirannya Mendengar kabar itu, Rahma merasa lega Beban di dadanya seolah terangkat, dan ia merasa semangatnya pulih kembali Meskipun hatinya tenang setelah mendengar kabar dari keluarganya, kehidupan di Malaysia tidaklah mudah Selain menghadapi pekerjaan berat dan tuntutan majikannya, Rahma juga harus menghadapi godaan yang datang dari orang-orang di sekitarnya Ada beberapa pria, baik di lingkungan tempat ia bekerja maupun saat ia keluar untuk membeli keperluan rumah, yang mencoba mendekatinya Mereka menggoda Rahma, menawarkan kata-kata manis, bahkan mengajaknya untuk berhubungan badan Namun, Rahma tetap teguh Meskipun ia jauh dari suami dan keluarganya, kesetiaannya tak pernah goyah Ia tahu bahwa segala godaan ini hanyalah cobaan lain yang harus dihadapinya di negeri orang Setiap kali ada pria yang mencoba mendekatinya dengan niat buruk, Rahma selalu menolak dengan tegas Saya disini untuk bekerja, bukan untuk hal-hal yang tidak pantas, katanya dengan tegas Godaan itu memang membuat Rahma merasa tidak nyaman, bahkan kadang-kadang takut Namun, Rahma selalu mengingat tujuan utamanya Ia berada di Malaysia untuk mengumpulkan uang demi masa depan keluarganya, untuk melunasi hutang-hutang mereka, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya Pikiran itu memberinya kekuatan untuk bertahan dari segala cobaan, baik fisik maupun mental Setiap kali godaan itu datang, Rahma selalu teringat pada Bandi, suaminya yang setia menunggunya di rumah Rahma tahu bahwa cinta dan kepercayaan mereka adalah kekuatan terbesar yang membuatnya bisa bertahan sejauh ini Ia tidak akan membiarkan godaan apapun merusak apa yang telah ia bangun bersama suaminya selama ini Meski hari-harinya di Malaysia dipenuhi dengan kerja keras dan cobaan, Rahma tetap berusaha bertahan Dalam hatinya, ia selalu yakin bahwa semua pengorbanannya ini akan berbuah manis suatu hari nanti Ia akan pulang ke kampung halamannya, membawa hasil dari kerja kerasnya, dan kembali keperlukan keluarganya dengan kepala tegak Karena ia telah melewati semua ujian dengan setia dan penuh ketabahan Waktu terus berlalu, dan tanpa disadari, Rahma telah menghabiskan bertahun-tahun di Malaysia Pekerjaan yang melelahkan dan rutinitas harian yang tak pernah berhenti seakan-akan menjadi bagian dari hidupnya Meskipun tubuhnya semakin terbiasa dengan beban kerja yang berat Hati Rahma tetap dipenuhi dengan kerinduan yang dalam kepada keluarganya di kampung halaman Pada suatu hari, kehidupan di rumah majikanya mulai berubah ketika anak laki-laki majikanya kembali dari luar negeri Ia adalah pria muda yang baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri Dengan penampilan yang tampan dan gaya hidup yang modern, kehadirannya membawa suasana baru di rumah itu Awalnya, Rahma tidak terlalu memperhatikan perubahan ini Karena ia tetap fokus pada pekerjaannya dan menjaga jarak dari anggota keluarga majikanya Seperti yang selalu ia lakukan selama ini Namun, tak lama setelah kedatangannya, Akmal anak majikanya mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Rahma Di balik kesibukannya, Akmal sering memperhatikan Rahma dengan tatapan yang berbeda Ia sering mencari alasan untuk berbicara dengan Rahma Meskipun itu hanya hal-hal sepele seperti menanyakan sesuatu yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri Rahma yang awalnya canggung dan merasa risih dengan perhatian ini Berusaha untuk tetap menjaga sikap profesional Baginya, interaksi dengan majikan harus tetap terjaga dalam batas-batas yang sopan Meskipun Rahma berusaha mengabaikan perhatian yang ia dapatkan Godaan itu semakin sulit dihindari Pria muda itu semakin berani dalam mendekati Rahma Membuatnya merasa tidak nyaman Namun, Rahma tetap mencoba bersikap biasa dan tidak menanggapi godaan tersebut Karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di rumah majikanya bisa berdampak besar pada hidupnya Hingga suatu hari, sesuatu yang tak diharapkan terjadi Pada sore yang tenang, ketika rumah sedang sepi karena majikan Rahma pergi Anak majikanya memanggil Rahma untuk datang ke kamarnya Dengan perasaan gugup, Rahma melangkah menuju kamar anak majikanya Sesampainya di depan kamar, ia melihat pintu kamar mandi terbuka Dan anak majikanya berdiri di sana, memintanya untuk masuk Rahma, bisa tolong bantu saya sebentar di sini, katanya dengan suara tenang namun mengandung nada yang sulit ditafsirkan Tanpa berpikir panjang, Rahma masuk ke dalam kamar mandi, berpikir bahwa mungkin ada pekerjaan yang perlu dilakukan di sana Namun, begitu ia melangkah masuk, pria muda itu dengan cepat mendekat dan memeluknya dari belakang Rahma terkejut, tubuhnya membeku sejenak, dan sebelum ia sempat bereaksi, pria itu mencium pipinya dengan lembut Rahma merasa canggung, bingung, dan takut Perasaan yang campur aduk membuatnya tak mampu berkata apa-apa Dalam keadaan bingung, Rahma hanya bisa pasrah ketika pria itu melanjutkan aksinya Meskipun hatinya penuh rasa bersalah dan malu, ada bagian dari dirinya yang merasa terjebak dalam situasi ini Perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya membuatnya semakin bingung Rahma tahu bahwa apa yang terjadi saat ini salah, tapi ia tak mampu menghentikannya Setelah momen itu berlalu, Rahma merasa hancur dalam diam Ia kembali ke pekerjaannya dengan hati yang berat dan pikiran yang kacau Rasa takut menghantuinya, ia khawatir bahwa majikanya akan mengetahui apa yang telah terjadi dan mengusirnya Ia juga merasa bersalah pada suaminya di kampung halaman Selama ini, Rahma selalu menjaga kesetiaannya, namun dalam satu momen kelemahan Ia merasa telah menghianati semua yang ia jaga selama ini Setiap kali ia bertemu dengan Akmal setelah kejadian itu, Rahma merasa canggung dan tak nyaman Ia berusaha menghindari segala bentuk interaksi dengannya, kembali fokus pada pekerjaannya Seolah-olah tak ada yang pernah terjadi Namun, dalam hatinya, Rahma tahu bahwa kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam Membuatnya terus dihantui rasa bersalah dan takut Meskipun Rahma berusaha melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidupnya di rumah majikanya Bayangan tentang apa yang terjadi selalu menghantui pikirannya Di satu sisi, ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit Namun di sisi lain, ia bertekad untuk menebus kesalahannya dengan bekerja lebih keras dan menjaga jarak dari segala bentuk godaan di masa depan Hari-hari Rahma di rumah majikanya terus berjalan, tetapi kini semuanya terasa berbeda Setiap sudut rumah yang dahulu terasa biasa kini dipenuhi dengan bayang-bayang kecemasan dan rasa bersalah yang tak kunjung hilang Meski Rahma berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, hatinya selalu was-was, terutama saat ia harus berhadapan dengan Akmal Anak majikanya yang telah membuatnya terjebak dalam situasi yang tak diinginkan Suatu siang, ketika majikanya sedang tidur siang dan rumah terasa begitu sepi, Rahma melanjutkan pekerjaannya di dapur Ia memasak makanan untuk keluarga majikanya, berusaha fokus pada tugasnya dan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya Namun, pikiran itu terus saja menghantuinya, membuat tangannya sedikit gemetar saat mengiris sayuran Tiba-tiba, tanpa ia sadari, Akmal muncul di dapur Langkahnya begitu tenang sehingga Rahma tak mendengar kedatangannya Sebelum Rahma sempat bereaksi, Akmal sudah berdiri di belakangnya dan memeluknya dengan erat Rahma terkejut dan mencoba melepaskan diri, namun Akmal lebih kuat Ia membisikkan sesuatu yang lembut di telinga Rahma, seolah mencoba meredakan kegugupan yang terlihat jelas di wajahnya Jangan khawatir, Rahma Tidak akan ada yang tahu, bisik Akmal dengan nada yang menenangkan, namun bagi Rahma, kata-kata itu justru menambah ketakutannya Rahma hanya bisa diam saat Akmal menariknya keluar dari dapur dan membawanya ke sofa di pojok ruangan, jauh dari pandangan siapapun Di sana, Akmal mulai melakukan hal yang lebih berani, ia meremas dada Rahma, mencium bibirnya, dan mencoba membuka bajunya Rahma merasa seperti kehilangan kontrol atas tubuhnya, terjebak antara rasa takut dan perasaan tak berdaya Namun, sebelum semuanya berjalan lebih jauh, terdengar suara pintu yang hendak terbuka dari ruangan di lantai atas Keduanya tersentak Akmal dengan cepat melepaskan tangannya dari Rahma dan segera menjauh, seolah-olah tak terjadi apa-apa Rahma pun segera berdiri, mencoba merapikan bajunya yang sedikit berantakan, lalu kembali ke dapur dengan langkah terburu-buru dan hati yang berdebar kencang Saat majikannya muncul dari ruangan atas, Rahma berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya, mencoba menutupi kegugupan yang masih tersisa Ia merasa beruntung bahwa kejadian itu tak ketahuan, tetapi di dalam hatinya, Rahma merasa semakin terpuruk Rasa bersalah yang ia rasakan semakin besar, dan ia takut akan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari Setiap kali bertemu dengan Akmal setelah kejadian itu, Rahma merasa canggung Ia selalu berusaha menghindarinya, tetapi Akmal tampaknya semakin tertarik padanya Malam itu, suasana di rumah majikannya terasa begitu sunyi Keluarga majikan Rahma sedang keluar, meninggalkan rumah besar itu hanya dengan Rahma dan Akmal di dalamnya Rahma sedang menyelesaikan pekerjaannya ketika tiba-tiba Akmal memanggilnya ke kamarnya Rahma merasa ada firasat buruk, namun ia tidak bisa menolak panggilan itu Dengan langkah ragu, Rahma menuju ke kamar Akmal Begitu pintu tertutup di belakangnya, Akmal tak membuang waktu Dengan nafsu yang membara, ia langsung menyerang Rahma, membuka bajunya dengan cepat dan mulai meremas dadanya Rahma mencoba menolak, namun tubuhnya seperti tidak mampu melawan Akmal mencium Rahma dengan penuh gairah, dan di tengah-tengah kebingungan, mereka akhirnya terjebak dalam hubungan yang lebih dari sekadar pelukan Awalnya, Rahma merasa malu dan bersalah Ini adalah pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini sejak menikah dengan bandi, dan hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah Namun, seiring berjalannya waktu, gairah yang ia pendam selama bertahun-tahun saat jauh dari suaminya, mulai mengambil alih Rahma yang awalnya malu-malu berubah menjadi agresif, membalas setiap sentuhan Akmal dengan semangat yang sama Bagi Akmal, ini adalah pengalaman pertama yang memabukan, dan Rahma yang pernah mengalami kehidupan suami istri sebelumnya namun telah lama terputus dari itu Merasa tubuhnya seperti menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang Malam itu, mereka melampaui batas yang seharusnya Mereka terjebak dalam nafsu yang tak terkendali, dan keduanya menikmatinya tanpa memikirkan konsekuensinya Bagi Rahma, perasaan bersalah terhadap suaminya sementara hilang, digantikan oleh hasrat yang membara Bagi Akmal, ini adalah petualangan yang tak pernah ia duga akan terjadi di rumahnya sendiri Setelah malam itu, hubungan terlarang antara Rahma dan Akmal semakin intens Setiap kali rumah sepi dan keluarganya tidak ada, Akmal selalu mencari kesempatan untuk memanggil Rahma ke kamarnya Mereka berhubungan badan berulang kali, memenuhi hasrat masing-masing tanpa memikirkan dampak yang mungkin timbul Akmal menikmati setiap momen, sementara Rahma yang awalnya merasa bersalah, kini mulai terbiasa dan bahkan mulai menginginkan momen-momen itu Namun, kehidupan mereka yang penuh rahasia itu mulai berubah ketika suatu hari mereka melampaui batas tanpa menggunakan pengaman Awalnya, Rahma tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi beberapa minggu kemudian, ia mulai merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya Rasa mual, lelah, dan tanda-tanda lain yang ia kenali dengan baik Rahma sadar bahwa ia mungkin hamil Panik mulai menyergap Rahma Bagaimana ia bisa hamil di negeri orang, jauh dari suaminya Dan yang lebih menakutkan, anak ini bukanlah anak dari suaminya, melainkan anak dari Akmal, anak majikannya Rahma merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya Ia tak tahu harus berbuat apa, dan setiap kali ia melihat Akmal, hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan kebingungan Akmal pun tak kalah panik ketika Rahma memberitahunya tentang kehamilannya Meskipun ia berusaha tetap tenang di hadapan Rahma, di dalam hatinya, ia merasa sangat tertekan Bagaimana jika orang tuanya tahu? Bagaimana jika semua ini terbongkar? Keduanya terjebak dalam situasi yang mereka ciptakan sendiri, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensinya Rahma dan Akmal tahu bahwa mereka harus mencari solusi, namun tidak ada jawaban yang mudah Mereka terus bertemu diam-diam, bukan lagi untuk memenuhi nafsu Tetapi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang semakin rumit ini Sementara itu, kehamilan Rahma semakin jelas, dan waktunya semakin sempit Rahma tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan ini selamanya, dan pada akhirnya, mereka harus menghadapi kenyataan yang pahit Kehamilan Rahma semakin sulit disembunyikan, dan perutnya yang mulai membesar membuatnya merasa putus asa Setelah melalui banyak malam tanpa tidur, akhirnya Rahma memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat Di satu sisi, ia merasa takut dan tidak berdaya, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus melindungi dirinya dan masa depannya Suatu hari, dengan hati yang berdebar dan pikiran yang dipenuhi rasa cemas, Rahma memberanikan diri untuk mengancam Akmal Ia berkata bahwa jika Akmal tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka dari situasi ini Ia akan mengungkapkan semuanya kepada keluarga majikanya Rahma tahu bahwa ini adalah tindakan berisiko, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain Ancaman ini memaksa Akmal untuk berhadapan dengan kenyataan yang selama ini ia hindari Ketika ancaman Rahma akhirnya terungkap, keluarga majikanya terkejut dan marah besar Rahma dan Akmal dipanggil untuk menghadapi kemarahan keluarga Di hadapan keluarganya, Akmal tak bisa lagi bersembunyi Ia mengakui bahwa ia memang terlibat dalam hubungan dengan Rahma dan bahwa anak yang dikandung Rahma adalah hasil dari hubungan mereka Pengakuan itu membuat suasana menjadi tegang, dan tak lama kemudian, amarah yang telah lama terpendam meledak Rahma ditampar dengan keras oleh majikanya Pukulan dan tamparan tidak hanya melukai tubuhnya, tetapi juga hatinya Di sisi lain, Akmal juga tak luput dari kemarahan keluarganya Meskipun ia adalah anak mereka, keluarga tidak bisa menerima apa yang telah terjadi Bagi mereka, ini adalah aib besar yang mencoreng nama baik keluarga Di tengah kekacauan itu, Akmal yang terpojok mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada keluarganya Dengan suara yang bergetar, ia mengatakan bahwa ia mencintai Rahma Namun, pengakuan ini tidak membuat situasi menjadi lebih baik Bagi keluarganya, cinta Akmal kepada Rahma hanyalah bagian dari kesalahan yang lebih besar Dan mereka tidak akan pernah setuju untuk membiarkan hubungan itu berlanjut Keluarganya merasa bahwa hubungan antara seorang pembantu dengan anak majikan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Terlepas dari perasaan apapun yang terlibat Setelah diskusi panjang dan emosi yang memuncak, keluarga Akmal akhirnya membuat keputusan yang pahit Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan Rahma tetap tinggal di rumah mereka dengan kehamilan yang semakin jelas Maka, sebuah kesepakatan dibuat Rahma akan melahirkan bayinya, tetapi setelah itu, ia harus meninggalkan bayi tersebut di bawah perawatan keluarga Akmal Sebagai gantinya, keluarga Akmal menawarkan sejumlah uang yang besar kepada Rahma Uang yang mereka harap bisa menjadi solusi untuk menebus kesalahan yang telah terjadi Meskipun hatinya hancur, Rahma merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain Ia tahu bahwa jika ia menolak kesepakatan ini, kehidupannya di Malaysia akan semakin sulit Dan ia mungkin akan kehilangan segalanya tanpa mendapat apapun Dengan berat hati, Rahma setuju untuk melahirkan bayinya dan menyerahkan anaknya kepada keluarga majikan Meski keputusan ini sangat sulit, Rahma tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan dirinya dan memastikan masa depan anaknya Meskipun ia harus merelakan kebahagiaannya sendiri Beberapa bulan kemudian, Rahma melahirkan seorang bayi yang sehat Momen kelahiran itu dipenuhi dengan kebahagiaan bercampur kesedihan Saat Rahma menggendong bayinya untuk pertama kali, ia merasa campuran emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata Ada kebanggaan sebagai seorang ibu, tetapi juga kesedihan mendalam karena ia tahu bahwa ini adalah saat terakhir ia bersama dengan anaknya Setelah proses melahirkan selesai, Rahma menyerahkan bayinya kepada keluarga Akmal Dengan air mata yang tak terbendung, Rahma meninggalkan rumah majikannya, membawa serta uang yang diberikan oleh keluarga Akmal, tetapi meninggalkan hatinya di sana bersama bayinya Akmal yang sebenarnya ingin mempertahankan Rahma, tidak bisa berbuat banyak melawan keputusan keluarganya Ia hanya bisa melihat kepergian Rahma dengan penyesalan mendalam Hari ketika Rahma pulang ke Indonesia adalah hari yang paling berat dalam hidupnya Di satu sisi, ia merasa lega bisa kembali ke kampung halamannya, tetapi di sisi lain, hatinya hancur karena harus meninggalkan anaknya di negeri orang Dengan segala uang yang ia bawa, Rahma berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan semua yang terjadi di Malaysia Namun, ia tahu bahwa kenangan itu akan terus menghantuinya sepanjang hidupnya Setelah tiba di Indonesia, Rahma mencoba menjalani hidupnya kembali Namun, setiap malam, ia selalu teringat pada bayinya yang ia tinggalkan di Malaysia Ia hanya bisa berharap bahwa anaknya akan tumbuh dengan baik, meskipun tanpa kasih sayang seorang ibu Dan Rahma, dengan segala kepahitan yang ia alami, harus melanjutkan hidupnya Meskipun hatinya tak pernah benar-benar pulih dari luka yang dalam itu Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Rahma akhirnya tiba di Indonesia Ia berharap kembali ke rumahnya akan membawa kehangatan dan rasa nyaman yang telah lama hilang Namun, saat tiba di depan rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, Rahma merasakan kekosongan yang mendalam Rumah yang pernah ia tinggali bersama suami dan anaknya kini terlihat sepi, tak terawat, dan penuh dengan debu Pintu yang terkunci rapat dan jendela yang tertutup rapat membuat Rahma merasa seperti berada di tempat yang asing Dengan hati yang berdebar, Rahma segera mencari keluarganya yang lain, berharap mereka bisa memberitahu keberadaan suami dan anaknya Rasa rindu yang mengebu membuat langkahnya semakin cepat Setiap detik terasa begitu lama saat ia memikirkan wajah suaminya, Bandi, dan anaknya yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia bayangkan dari jauh Ketika Rahma akhirnya bertemu dengan keluarganya, ia segera menanyakan tentang suami dan anaknya Namun, wajah-wajah yang dilihatnya tidak menunjukkan kebahagiaan Ada keraguan dan kesedihan di mata mereka, seolah mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin mereka katakan Rahma merasakan kecemasan yang semakin besar di dalam dadanya Dengan hati-hati, keluarganya mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama Rahma berada di Malaysia Ternyata, ketidakhadirannya yang begitu lama telah membuat hubungan antara Rahma dan Bandi merendang Di tengah himbitan ekonomi dan perasaan kesepian yang mendalam, Bandi akhirnya menyerah pada tekanan hidup Ia menikah lagi dengan seorang perempuan lain, perempuan yang bisa memberinya kenyamanan dan kehadiran yang selama ini ia rindukan Kabar itu bagai petir di siang bolong bagi Rahma Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, yang dulu berjanji akan setia menunggunya, kini telah membangun kehidupan baru dengan orang lain Rahma merasakan campuran perasaan antara sakit hati, marah, dan kecewa yang begitu mendalam Ia tak bisa menyalahkan Bandi sepenuhnya, namun pengkhianatan itu tetap meninggalkan luka yang perih Rahma kemudian bertanya tentang anaknya, berharap setidaknya masih ada sesuatu yang bisa ia genggam dari hidupnya yang kini hancur berantakan Namun, keluarga memberitahunya bahwa anaknya kini tinggal bersama Bandi dan istri barunya Rahma merasa kehilangan arah Anak yang begitu ia rindukan dan ia bayangkan selama bertahun-tahun, kini tumbuh tanpa dirinya, di bawah asuhan wanita lain Setelah merenungkan semua yang telah terjadi, Rahma tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang pernah ia kenal Semua sudah berubah, dan ia harus menerima kenyataan pahit ini Dengan air mata yang tak terbendung, Rahma memutuskan untuk menulis surat cerai kepada Bandi Ia tahu bahwa pernikahan mereka tak lagi bisa dipertahankan Meskipun keputusan ini berat, Rahma menyadari bahwa inilah satu-satunya jalan untuk melanjutkan hidupnya Surat cerai itu ia tulis dengan tangan yang gemetar, setiap kata terasa seperti luka yang menggores hatinya Di dalam surat itu, Rahma tidak menyalahkan Bandi, ia hanya meminta agar mereka berdua bisa melanjutkan hidup masing-masing dengan tenang Ia berharap Bandi dan anaknya bahagia, meskipun tanpa dirinya Setelah mengirimkan surat cerai itu, Rahma merasa lega dan hancur sekaligus Kini, ia harus memulai hidup baru dengan segala luka dan pengalaman pahit yang telah ia alami Meski masa depan tampak suram, Rahma bertekad untuk tetap kuat Di dalam hatinya, ia berharap bisa menemukan kebahagiaan lagi Meskipun jalan menuju ke sana terasa begitu panjang dan penuh dengan rintangan Rahma pun mulai menata hidupnya kembali, berusaha melupakan masa lalunya yang penuh dengan kehilangan dan kesedihan Meskipun sulit, ia percaya bahwa masih ada harapan di depan sana, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang Setelah tiga bulan menjanda, Rahma merasa hidupnya teromba ngambing Ia mencoba bangkit dari keterpurukan dengan mencari kembali cinta yang hilang Seorang pria dari daerah lain datang dalam hidupnya, membawa harapan baru akan kebahagiaan Namun, setelah beberapa waktu menjalani hubungan tersebut, Rahma merasa ada sesuatu yang hilang Pria ini, meskipun baik dan perhatian, tidak mampu mengisi kekosongan yang Rahma rasakan di hatinya Rasa ketidakpuasan mulai tumbuh, dan Rahma menyadari bahwa pria ini bukanlah jawaban dari kegelisahan dan keinginannya yang mendalam Rahma merenung tentang masa lalunya, tentang semua yang telah ia alami Pikiran-pikirannya kembali melayang ke masa-masa di Malaysia, di mana ia pernah terlibat dalam hubungan terlarang dengan Akmal, anak majikanya Meskipun penuh dengan konflik batin, ada sesuatu yang membuat Rahma terus teringat akan saat-saat itu keintiman yang intens, gairah yang tak terbendung Rasa itu, meskipun salah, memberikan sensasi yang berbeda yang Rahma belum temukan lagi setelah pulang ke Indonesia Setelah berbulan-bulan mencoba menjalani hidup baru di kampung halamannya, Rahma akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan bagi dirinya sendiri Ia memutuskan untuk kembali ke Malaysia Bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk menghidupkan kembali perasaan yang membuatnya merasa hidup, meski penuh dengan risiko dan kesalahan Hubungan fisik yang pernah ia miliki dengan Akmal membuka sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di tempat lain Keinginan itu, meskipun terlarang, membuatnya merasa berani untuk mencari jalan kembali ke Malaysia Dengan tekat yang bulat, Rahma memutuskan pacarnya di Indonesia Ia merasa hubungan itu tidak memberinya apa yang ia butuhkan Dalam hati kecilnya, Rahma tahu bahwa keputusannya untuk kembali ke Malaysia bukanlah sekadar untuk mencari penghasilan atau memperbaiki hidup Ada dorongan lain, dorongan yang lebih dalam, yang membawanya kembali ke negeri yang penuh kenangan pahit dan manis itu Setibanya di Malaysia untuk kedua kalinya, Rahma tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga seperti dulu Kali ini, ia mencoba mencari peluang lain, lebih mandiri dan lebih bebas Di Malaysia, ia juga menjalin hubungan dengan seorang pria lokal, seorang pemuda Malaysia yang lebih muda darinya, penuh dengan semangat dan gairah Pria ini, dengan pesonanya yang khas, membawa Rahma ke dalam dunia yang berbeda Mereka sering bertemu diam-diam, menghabiskan waktu bersama, dan Rahma kembali merasakan sensasi yang dulu pernah ia rasakan bersama akmal Keintiman yang mereka bagi tidak hanya memberi Rahma kepuasan fisik, tetapi juga memberinya rasa memiliki kembali Meskipun ia tahu hubungan ini tidak akan bertahan lama, Rahma merasa hidup kembali, meskipun dengan cara yang mungkin banyak orang akan anggap salah Gairah yang ia temukan dengan pemuda Malaysia ini menjadi candu, sesuatu yang ia cari untuk mengisi kekosongan di hatinya Hari-hari Rahma di Malaysia kini diisi dengan petualangan baru Ia bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga menikmati hubungan yang penuh dengan gairah dengan pria-pria muda yang ia temui Rahma tidak lagi mencari cinta yang abadi, melainkan kepuasan dan kebebasan yang selama ini tidak ia miliki Ia tahu bahwa hidupnya kini tidak lagi sama seperti dulu, tetapi Rahma memilih untuk menikmati setiap momen, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dan Rahma semakin tenggelam dalam kehidupan barunya di Malaysia Hubungannya dengan Arif, pemuda Malaysia yang penuh gairah, berkembang menjadi sesuatu yang penuh dengan kenikmatan fisik Setiap kali mereka bertemu, Rahma merasa seperti terbang tinggi, melupakan semua beban hidup yang pernah ia tanggung Arif mampu memberikan apa yang Rahma cari sensasi, kebebasan, dan pelarian dari kenyataan pahit yang selama ini menghantuinya Mereka berdua sering bertemu di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari pandangan orang lain Setiap kali mereka bersama, Rahma merasa hidupnya berputar hanya di sekitar momen-momen penuh gairah itu Ia membiarkan dirinya larut dalam hubungan yang penuh dengan kenikmatan, tanpa memikirkan konsekuensi Namun, dibalik semua itu, ada perasaan kosong yang perlahan-lahan mulai menghantui Rahma, meski ia berusaha mengabaikannya Suatu hari, di tengah-tengah pertemuan mereka yang paling intens, sesuatu yang tak terduga terjadi Saat Rahma dan Arif sedang larut dalam keintiman, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di benaknya Wajah anaknya yang telah lama ia tinggalkan di Indonesia Bayangan itu datang begitu jelas, mengingatkannya akan tanggung jawab dan peran sebagai ibu yang selama ini ia lupakan Rahma terdiam sejenak, merasakan gelombang emosi yang kuat menghantamnya Di saat yang paling tidak diduga, rasa bersalah dan penyesalan mulai menyelimuti hatinya Kenangan tentang anaknya, yang mungkin sedang tumbuh besar tanpa kehadirannya, membuat Rahma merasa seperti dihantam batu besar Tiba-tiba, apa yang selama ini ia lakukan dengan Arif terasa hampa dan tidak berarti Rahma teringat akan tujuan awalnya, tentang mengapa ia kembali ke Malaysia, tentang bagaimana ia akhirnya tersesat dalam jalan yang penuh dengan godaan Rahma sedira menghentikan aktivitas panas mereka Arif, yang terkejut dengan perubahan mendadak itu, mencoba bertanya ada apa Namun, Rahma tidak bisa menjawab Ia hanya bergegas membersihkan diri, merapikan pakaiannya, dan mulai menangis Tangisannya datang dari dalam, penuh dengan penyesalan yang selama ini ia tekan Rahma sadar bahwa semua kenikmatan yang ia kejar di Malaysia tidak pernah bisa menggantikan kehilangan dan rasa bersalah yang terus menghantuinya Sambil menangis, Rahma memikirkan semua yang telah ia lakukan Perselingkuhan, pengkhianatan terhadap suaminya, dan yang paling menyakitkan, bagaimana ia telah mengabaikan anaknya sendiri Anak yang seharusnya ia lindungi, ia besarkan, kini tumbuh besar tanpa dirinya Perasaan itu begitu berat hingga membuat Rahma merasa sesat Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini layak Apakah semua kenikmatan ini sebanding dengan kehilangan yang telah ia derita Arief, yang menyadari bahwa sesuatu yang serius terjadi, mencoba menenangkan Rahma Namun, Rahma menolak Ia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini, tidak dengan beban berat di hatinya Rahma merasa bahwa ia harus mengakhiri semua ini, bahwa ia perlu kembali ke jalan yang benar, meskipun sulit Setelah tangisnya meredah, Rahma duduk sendirian di sudut kamar, merenungi hidupnya Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat selama ini telah membawanya ke titik terendah dalam hidupnya Namun, ia juga tahu bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya, untuk menjadi lebih baik, terutama bagi anaknya yang ia cintai Dengan tekat yang baru, Rahma memutuskan bahwa ia harus mengubah hidupnya Ia tidak bisa terus-menerus melarikan diri dari kenyataan Rahma menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas semua kesalahannya, dan bahwa ia harus memulai dari awal lagi Bahkan jika itu berarti meninggalkan semua yang telah ia bangun di Malaysia Hari itu menjadi titik balik bagi Rahma Dengan hati yang masih dipenuhi penyesalan, Rahma mulai merencanakan langkah-langkah untuk memperbaiki hidupnya Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rahma merasa bahwa ia tahu kemana harus pergi Dan langkah pertama yang harus ia ambil adalah berdamai dengan masa lalunya, menerima semua kesalahan yang telah ia buat, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya Terima kasih telah menonton!